Intro Shalom Bapak Ibu Surah Sedar sekalian Dalam Daily Devotion kali ini Ijinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan Yang bisa dikatakan ini adalah kalimat syahadat orang percaya Yohannes 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Dari ayat ini kita melihat bahwa Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus Maka itu akan membimbing kita kepada hidup yang kekal Tidak ada orang yang benar-benar selamat Sebelum dia mengenal Allah dengan benar Satu ketika ketika Yesus Kristus Menyembuhkan orang buta yang sudah buta sejak lahirnya Namun orang tersebut belum sempat melihat Yesus Dan belum sempat untuk mengenal Yesus Lalu Yesus berjempa dengan orang buta tersebut Dan bertanya Apakah engkau percaya kepada anak manusia Orang buta tersebut menjawab Siapakah dia Tuhan Supaya aku percaya kepadanya Kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia Tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau Dialah itu Orang buta tersebut yang sudah disembuhkan Lalu berkata Aku percaya Tuhan Lalu ia sujud menyembahnya Kita melihat Bapak Ibu Surah Sedari Orang buta yang disembuhkan Yesus Kristus Mengenal Yesus dan sujud menyembah kepadanya Pengenalan akan Yesus akan melahirkan penyembahan yang benar Dan penyembahan yang benar kepada Allah Mewujudkan hidup yang kudus Hidup yang setia Hidup yang berkenan kepada Allah Terjadi kesembuhan Terjadi pemulihan Ada terobosan mulia dalam hidup orang percaya Itu sebabnya saya heran Bagi orang yang hanya karena hal-hal duniawi Orang itu meninggalkan Yesus Kristus Dapat dipastikan orang tersebut Belum mengenal Yesus dengan benar Dan tugas saya sebagai pemberitaan Injil Adalah untuk menolong jemaat Untuk mengenal Yesus lebih dalam Mengenal Yesus dengan benar Sehingga hidup kita Respon kita Perilaku kita Penyembahan kita Ibadah kita Segala aspek hidup kita Itu lahir dalam pengenalan yang benar Kepada Allah Maka jika itu terjadi Muncul transformasi yang begitu Luar biasa dalam hidup kita Cara kita meresponi hidup Akan berbeda Cara kita Menghadapi tantangan berbeda Cara kita ibadah Cara kita melayani Tuhan Juga berbeda Oleh karena apa? Oleh karena ada pengenalan yang benar Kepada Allah Pengenalan yang benar kepada Allah Akan melahirkan transformasi Dalam hidup kita Secara luar biasa Kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Jika di dalam Renungan hari ini Tuhan menuntun kami Mengajak kami Untuk kami bisa hidup Mengenal Engkau Lebih dalam Dan lebih benar lagi Tuhan Kami rindu Supaya transformasi Terjadi dalam hidup kami Biarlah Tuhan Yang berperkara Bersama-sama dengan kami Dan kami menerima Berkat Tuhan Demi nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Terima kasih